Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyya iwabrussalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad Kaifaha lukum Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Baik teman-teman, pada kesempatan ini Kita akan mencoba belajar tentang domir Apa itu domir? Domir 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 itu artinya adalah Kata ganti Kata Ganti Kata ganti Jadi domir itu adalah artinya kata ganti Kata ganti orang pertama Orang kedua Dan orang ketiga Siapakah kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pertama adalah Ana Dan kata ganti Yang selanjutnya Orang ketiga Orang ketiga Yang ketiga Nah ini adalah kata ganti orang pertama Ana Untuk kata ganti orang yang kedua Itu adalah Anta 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 Antuma Antum 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 Nah ini adalah kata ganti orang Orang kedua Ada pun kata ganti orang ketiga Ya ini Wa Humah Hum Hiya Humah Humah Nah ini adalah kata ganti orang Orang ketiga Baik teman-teman Apa sih kata ganti orang pertama Orang kedua Dan orang ketiga Kata ganti orang pertama Itu adalah Yang disebut juga dengan Mutakalim 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 Apa itu mutakalim Mutakalim itu adalah Orang yang Orang yang mengajak bicara Mutakalim Orang Yang Mengajak Mengajak bicara Bicara Jadi mutakalim Atau kata ganti orang pertama Itu adalah Orang Yang mengajak Berbicara Atau dikenal dalam bahasa Arab adalah Mutakalim Untuk kata ganti orang yang Yang kedua Ya ini disebut dengan Dengan Mukhatab 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 Ya ini Orang yang Diajak Bicara Orang yang Diajak Bicara Yang Diajak Bicara Orang yang Diajak Bicara Siapa orang yang Diajak bicara Orang yang Diajak bicara Adalah Anta Antuma Antum Anti Antuma Antun Antuna Ada pun Orang ketiga Kata ganti Orang ketiga Dalam bahasa Arab Disebut dengan Goibun 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 Apa itu Goibun Orang yang Orang yang Dibicarakan Orang Yang Dibicarakan Orang yang Dibicarakan Jadi Orang ketiga Jadi orang ketiga itu Adalah Orang yang Dibicarakan Atau Digosipkan Oleh orang yang Pertama Dan orang yang Kedua Kenapa sih Orang pertama Yang mengajak Bicara Itu adalah Ana Dan Nahnu Kita Contohnya Jelas orang yang Pertama itu Adalah Ana Nahnu Yang mengajak Bicara duluan Saya Mengajak Bicara Kamu Misalnya Jadi Ana Sama Nahnu Ini adalah Orang Yang memang Mengajak Bicara Yang kedua Itu adalah Mukhatab Orang yang Ajak Bicara Orang yang Ajak Bicara Itu adalah Yang ada Di hadapan Kita Siapa yang Ada di hadapan Kita Yang ada di hadapan Kita adalah Anta Satu orang Kamu Satu orang Laki-laki Antuma Kamu Dua orang Laki-laki Antum Kamu Atau Kalian Laki Laki Atau Tiga orang Atau Lebih Yang selanjutnya Ini Anti Anti itu Adalah Kamu Perempuan Satu orang Yang Kedua Kamu Dua orang Dua orang Perempuan Sama Dengan Laki-laki Kalau untuk Berdua Yang selanjutnya Ini Antuna Antuna Disini adalah Kalian Perempuan Tiga orang Atau Atau Lebih Inilah yang Diajak Bicara Oleh Si Ana Dan si Nahnu Apa itu Ana Ana itu Adalah Saya Sedangkan Nahnu Itu Adalah Kita Jadi ini Pelaku Yang pertama Pelaku Yang pertama Itu Adalah Ana Dan Nahnu Orang Yang memang Mengajak Bicara Untuk Orang Yang Kedua Orang Yang Kedua Disebut Dalam Bahasa Arab Adalah Mukhatab Artinya Orang Yang Diajak Bicara Orang Yang Diajak Bicara Tentunya Yang Ada Di Hadapan Kita Siapa Dia Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Inilah Orang Yang Diajak Bicara Oleh Orang Pertama Yang Selanjutnya Yang Orang Ketiga Dalam Bahasa Arabnya Disebut Dengan Goib Goib Ini Adalah Goib Dalam Bahasa Kita Yang Orang Yang Dibicarakan Atau Orang Yang Digosipkan Seperti Itu Orang Ketiga Ini Adalah Orang Yang Dibicarakan Atau Digosipkan Oleh Orang Pertama Dan Orang Kedua Siapa Si dia Orang Ketiga Yang Dibicarakan Dia Yang Tidak Ada Di Hadapan Kita Orang Yang Memang Digosipkan Atau Diobrolkan Oleh Orang Yang Pertama Dan Kedua Hua Dia Dia Satu Orang Laki Laki Huma Dia Dua Orang Dua Orang Laki Laki Hum Mereka Tiga Orang Laki Laki Atau Atau Lebih Hia Dia Satu Orang Perempuan Huma Dia Dua Orang Perempuan Atau Dia Dua Orang Perempuan Sama Dengan Yang Dua Orang Laki Laki Sama Mau Perempuan Mau Laki Sama Untuk Dua Untuk Dua Orang Ini Yang Terakhir Huna Huna Ini Adalah Dia Tiga Orang Perempuan Atau Lebih Itu Disebut Dengan Huna Dan Ini Adalah Rangkaian Dari Kata Ganti Untuk Kita Bisa Memahami Menimbang Untuk Mempelajari Yang Selanjutnya Jadi Kita Harus Awal Mulanya Kita Harus Memahami Tentang Domir Domir Ini Penting Sekali Untuk Kita Belajar Belajar Bahasa Arab Karena Dari Sinilah Ketika Kita Bisa Inilah Nanti Kita Akan Bisa Memahami Karena Pelajaran Bahasa Arab Ini Saling Saling Bersangkutan Ketika Yang Pertamanya Paham Insyaallah Kita Akan Mempelajari Selanjutnya Juga Dengan Dengan Mudah Beda Ketika Kita Tidak Memahami Apa Itu Domir Padahal Domir Adalah Pelajaran Yang Sangat Dasar Yang Memang Harus Dipahami Oleh Setiap Orang Yang Belajar Bahasa Arab Jadi Inilah Yang Bisa Dalam Ketiga Bagian Orang Pertama Orang Kedua Orang Ketiga Dalam Bahasa Arab Orang Pertama Disebut Dengan Mutakalim Orang Kedua Disebut Dengan Mukha Mukhotob Dan Orang Ketiga Disebut Dengan Goib Mutakalim Artinya Orang Yang Mengajak Bicara Orang Yang Bicara Mukhotob Adalah Orang Yang Diajak Bicara Dan Goib Adalah Orang Yang Dibicarakan Atau Orang Yang Digosipkan Nah Jadi Demikian Teman-teman Sekalian Ini Adalah Penjelasan Singkat Tentang Domir Jika Kawan-kawan Atau Teman-teman Ada Yang Mungkin Bisa Lebih Panjang Menjabarkannya Silahkan Jadi Ini Yang Mungkin Secara Singkatnya Atau Simpelnya Mempelajari Tentang Dasar Awal Pelajaran Dalam Bahasa Arab Jadi Tentang Domir Jika Ada Yang Tanyakan Atau Tambahkan Silahkan Komen Di Bawah Atau Ada Yang Mengklarifikasi Silahkan Jadi Artinya Ketika Kita Berkomentar Berkomentar Dengan Dengan Adab Dengan Dengan Cara Yang Baik Oke Mungkin Demikian Dari Saya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi